Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Pemirsa proses evakuasi terhadap bangkai bus wisata rombongan SMA Negeri 1 Sidoarjo yang mengalami kecelakaan pada Kamis malam kemarin mulai dievakuasi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan dengan memintai keterangan kedua sopir. Proses evakuasi terhadap bangkai bus pariwisata PO Pratama Putra yang terlibat kecelakaan di jalur Tolngawi Kamis malam baru bisa dievakuasi. Proses evakuasi harus menggunakan kren karena posisi bus yang terguling ke pari di luar jalan tol. AKPM Sapari Kasat Lantas Polres Ngawi menjelaskan saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus kecelakaan tersebut. Hingga saat ini diketahui dua orang meninggal yakni salah satu guru di lokasi kejadian serta seorang siswa yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara dari seluruh korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit, saat ini masih ada tiga korban yang menjalani perawatan di rumah sakit Widodo. Sementara korban luka lainnya dilakukan rawat jalan. Hasil olah TKP sementara, bus sempat menabrak truk saat mencoba menghindar dan akhirnya terguling ke parit. Saat ini pihak kepolisian juga tengah memintai keterangan dari pihak pengemudi truk dan bus. Perkembangan yang terbaru untuk kasus kecelakaan yang terjadi tadi malam di KM 577A sampai dengan hari ini korban yang rawat inap masih tiga orang di rumah sakit Widodo. Terus jumlah korban meninggal? Jumlah korban meninggal tambah satu jadi dua karena lukanya yang cukup darah terjadi luka di kepala sehingga tadi malam, tepatnya tengah malam, korban tidak bisa diselamatkan. Hasil olah TKP sementara? Untuk hasil olah TKP masih kita lengkapi dulu, nanti mungkin kalau diperlukan masih kita akan mengadakan olah TKP lagi untuk memastikan penyebabnya dari laka tadi malam. Karena terjadi 20.030 dan di lokasi TKP tidak ada penerangan atau kurangnya ada penerangan jalan. Untuk krup bus dan krup truk, boleh minta keterangan? Sampai dengan saat ini, siang hari ini masih kita minta keterangan baik sopir truk maupun sopir bus. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan mau terjadi di ruas Tol Ngewi, kilometer 577A masuk desa Watualang, kejamatan Kabupaten Ngawi. Akibat kejadian itu, dua korban meninggal dunia dan sejumlah korban mayoritas luka-luka. Kito Wahyu, JTV, Ngawi.